Tiba-tiba aja kepingin bapau yang super lembut, beli di luar cerang ada yang lembut seperti ini Ini tuh lembut banget, enak walaupun tanpa telur Baru mateng langsung ludes seketika, karena semua pada suka Yaudah langsung aja kita ke resepnya ya Langkah pertama, campurkan semua bahan yang udah aku tulis ini ya Masukkan tepung, gula, garam, ragi, pastikan raginya masih aktif ya Nah untuk pelembutnya disini aku pakai SP Untuk airnya bisa diganti dengan susu cair, tapi SKMnya di skip aja ya Lanjut kita uleni, disini aku pakai mixer aja biar lebih cepat Boleh pakai tangan juga ya Ini kita mix di kecepatan sedang hingga tercampur rata Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin Lalu kita mix lagi hingga bener-bener tercampur rata dan lembut seperti ini Lalu kita tutup adonannya dan kita proofing selama 1 jam hingga mengembang Jika udah langsung kita siapkan alas kerja dan taburi tepung secukupnya jika dirasa lengket Pindahkan adonan ke alas kerja Jika tekstur adonannya udah bener-bener dirasa tidak lengket seperti ini Langsung aja disini aku mau bagi adonan menjadi 2 bagian dulu Kemudian kita gilas adonan dengan rolling pin Kita gilas hingga pipi seperti ini Oke lanjut disini aku mau bagi adonan lagi menjadi 8 bagian Langsung kita ambil 1 bagian Dan kita pulung adonan seperti ini Setelah semuanya selesai, kita tutup adonannya agar tidak kering ya Ambil adonan yang pertama sesuai dengan urutan Kemudian kita gilas lagi Dan kita tambahkan mises coklat di dalamnya atau boleh pakai selera coklat atau sesuai selera aja ya Kemudian kita pulung-pulung seperti ini dan kita letakkan di atas kertas bapau Setelah semuanya selesai, kita istirahatkan lagi adonan selama 15 menit hingga mengembang seperti ini Kemudian kita kukus bapau-nya selama 15 menit Nah ini dia setelah 15 menit bapau-nya udah mateng Langsung aja kita angkat Ini dia bapau lembut isi coklat siap disantap Ini tuh beneran bikin ketagihan ya Selamat mencoba di rumah, semoga suka